COVID-19 varian Omikron sudah mulai ditemukan di beberapa negara tetangga Indonesia. Beberapa kasus telah ditemukan di Australia hingga Singapura. Berikut adalah deretan negara yang telah menonfirmasi adanya kasus COVID-19 varian Omikron. Diketahui varian ini pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan dan diprediksi lebih menular bila dibandingkan dengan varian sebelumnya. Kini sudah ada beberapa negara di dunia yang telah mendeteksi varian Omikron, termasuk beberapa negara tetangga seperti Australia hingga Singapura. Kementerian Kesehatan Singapura mengatakan ada dua kasus COVID-19 varian Omikron yang ditemukan. Dua kasus itu dibawa oleh pelancong dari Johannesburg yang melakukan tes di Sydney. Namun sebelumnya sempat transit di Bandara Changi. Kedua orang tersebut meninggalkan Johannesburg pada 27 November 2021 menggunakan penerbangan Singapore Airlines. Mereka tiba di Changi pada hari yang sama untuk penerbangan transit mereka. Keduanya dinyatakan negatif sebelum keberangkatan. Dilansir oleh Kompas.com dari Nikkei Asia Kamis 2 Desember 2021, saat transit para pelancong tersebut tetap berada di area transit di Changi. Dari tujuh orang yang turun, enam telah ditempatkan pada pemberitahuan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari. Sedangkan yang ketujuh sempat melakukan kontak dekat dengan individu yang terinfeksi dalam penerbangan dan kini telah dikarantina. Kini Singapura terus melakukan tes COVID-19 menggunakan tes PCR dan termo yang diproduksi oleh Pfizer. Termo itu disebut mampu mendeteksi varian Omikron. Selain Singapura, berikut daftar beberapa negara yang telah menginformasi adanya kasus COVID-19 varian Omikron. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!